Yakjud akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ketika dilepaskan, tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan. Balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Yakjud dan Makjud? Kita telah kalahkan seluruh penduduk bumi dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Yakjud dan Makjud ini, Pak. Indung aja yang pesek, Pak. Indungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol. Lebih mirip kepada orang Tartar. Lebih mirip kepada orang Barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelas oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Bapak-Ibu, Yakjud dan Makjud muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi. Kemudian langsung Yakjud dan Makjud. Jadi, Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS, Kau muslimin bersama Nabi Isa membunuh sebahasa habis-habisnya orang Yahudi. Sehingga tidak terpisah satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun yang Islam saja. Orang yang belum masuk Islam, nunda-nunda waktu. Rencananya sih ada. Dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat. Tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah. Dan pintu Taubat juga sudah ditutup. Kau muslimin, saat itu kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak. Ada yang pulang ke Yaman. Ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz. Ada yang pergi ke Najat. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah. Di tengah jalan, mereka dikagetkan dengan kepungan Yakjud dan Makjud. Berarti langsung nyambung itu, Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri. Bergabung kembali. Tapi sebagian mereka tidak mampu. Lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal. Para orang-orang yang beriman. Tidak kelawan. Gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan oleh Yajut Makjud, itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang tidak kelawan, Pak. Ngadapin makhluk atau manusia. Hobi perang. Cinta darah. Tidak ada kasih sayang. Dan paling brutal cara perangnya. Tidak terkalahkan. Baik. Nabi Isa terkepung di atas Gunung Tersina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung, Pak. Dari mana dapat makanan? Gunung Tersina kan tandus. Tadi, danau ini ada air, kata Yajut Makjud. Padahal, kelompok yang pertama dari rombongan Yajut Makjudnya sudah nyampe duluan di Danau Tiberias. Yang masih sisa airnya sedikit. Diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ. Loh, kemarin kan ada air di sini kok habis. Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air kok habis. Padahal sisa air yang tersebut sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir. Mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan.